Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Di video kali ini kita akan membagikan tutorial yaitu cara mengubah VN WA menjadi MP3 dengan aplikasi ya Nah buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini Nah disini sudah saya buat sebuah VN ya Atau voice note di whatsapp dan kita akan mengubahnya ke MP3 dengan menggunakan aplikasi ya Jadi pertama kalian download dahulu aplikasinya yaitu Opus2MP3 Converter ya Kalian cari saja di playstore seperti ini Kalian tuliskan saja Opus2MP3 seperti ini kemudian cari ya Untuk aplikasinya yaitu yang ini dari developer The App Guru Yang ini untuk iconnya seperti ini Jika sudah di download kalian buka aplikasinya Nah kemudian akan muncul seperti ini nih Izin penyimpanan ya Nah ini kita coba hibah ya Namun sebelumnya kita tunggu dulu ini masih memuat ya Izin penyimpanan diperlukan untuk membaca dan menulis file Nah sebelumnya akan muncul tampilan seperti ini nih Disini kita klik agree atau setuju Nah thank you Nah seperti itu untuk tampilannya Kemudian kita klik hibah Nah disini kita izinkan untuk mengakses foto dan media Nah kemudian disini kita mulai untuk mengubah voice note atau VN ke MP3 ya Tinggal ketuk pada folder ini Nah kita coba cari VN dari WhatsApp Jadi biasanya akan tersimpan di penyimpanan internal Nah kemudian kalian apabila sudah di penyimpanan internal ya seperti ini Kalian cari folder Android Kemudian klik media atau folder media kalian pilih Disini kalian pilih yang com.whatsapp Nah seperti ini lalu klik whatsapp Nah disini klik media lagi ya Barulah akan muncul beberapa folder Untuk whatsapp ya seperti halnya Whatsapp voice note yang ini Nah disini akan tampil untuk foldernya Untuk folder voice note whatsapp Tinggal pilih saja misalnya yang ini Misalnya disini kita akan coba mengubah voice note yang PPT yang ini misalnya ya Tinggal kita pilih Atau kalian cari juga bisa juga disini ya Itu tergantung dari tanggal mungkin ya ini ya 2023 Nah ini dia yang Saya akan coba yang ini ya Kemudian kita pilih yang ini Nah jika sudah dipilih seperti ini Kalian klik mengubah yang ada di kiri bawah Nah disini formatnya mp3 Kemudian disini kita tentukan untuk folder Dimana kita ingin menyimpan file mp3 Yang sudah kita ubah ya dari tadinya file voice note Tinggal kita pilih Kemudian kita tentukan di penyimpanan internal misalnya Kita coba masukkan di folder Kita yang kosong saja ya Kita pilih ya Misalnya folder RAR disini Gunakan folder ini ya Supaya nantinya kita dengan mudah Menemukan filenya Nah disini izinkan converter Kita izinkan Nah jika sudah Kita klik mengubah Dan sudah jadi ya Apabila muncul iklan Tinggal tutup saja Ketuk silang di pojok kiri atas Dan ini sudah Berhasil kita ubah menjadi file mp3 Selanjutnya kita coba cek di Galeri ya Di galeri Di file manager Nah ini dia Kita masuk ke penyimpanan internal Dan kita coba cari folder RAR ya Ini dia folder RAR Dan hasilnya ini dia Jadi bisa di play ya Kalau mp3 itu Nah seperti itu ya Jadi sudah berhasil Kita ubah menjadi format mp3 Nah mungkin itu saja Tutorial yang kami sampaikan Pada video kali ini Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa di video ini